Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di kelas bu Firda kali ini ibu akan menjelaskan tentang pengenalan Excel apa sih Excel itu di Excel ini kita bisa mengolah angka berbagai macam angka bisa kita olah tampilannya Excel ini berbeda dengan Microsoft Word kalau disini terdiri dari banyak sel ini namanya sel, per kotak-kotak ini namanya sel ini kalau yang A, B, C ini namanya kolom kalau 1, 2, 3, dan seterusnya ini namanya baris jadi terdiri dari baris dan kolom untuk sel ini kalian perhatikan kalau kita berbesar di sel ini kalau kita arahkan mouse-nya kalau berbentuk plus dengan ada tanda panahnya berarti kita bisa memindah atau mau move misalkan disini ada tangan 5 kalau kita tarik nah ini namanya cut atau di cut atau di move dipindah kalau bentuknya posisi kursornya menjadi tanda panah plus yang ada panahnya tapi kalau kita tarik pada fill handle-nya ini ada fill handle itu yang di ujung dari sel ini yang bentuknya plus berwarna hitam dan kurus, ini kalau kita tarik berarti kita meng-copy isi dari sel atau meng-copy formatnya atau meng-copy isi rumus dari sel tersebut nah itu namanya fill handle yang ada di ujung dari selnya misalkan seperti ini kita habis dulu untuk pertama kalinya kita misalkan akan membuat nomor ingat ya, kalau mengetik disini ini kita berdasarkan sel-sel ini jadi misalkan disini kita mau kasih nomor gini disini kita kasih angka ke 1 jadi kalau menulis dipaskan pada selnya nah nomor ini misalkan kita mau ngasih nomor 1 sampai 20 maka cukup kita membuat angka 1 dan 2 lalu kita block caranya nge-blocknya dari tengah yang bentuk mouse-nya ber bentuk plus yang agak gendut kayak gini nah ini berarti kalau kita sedang menseleksi atau menge-block 2 sel ini kalau sudah di-block maka ditarik fill handle-nya misalkan kita mau membuat angka sampai 20 nomornya nah maka secara otomatis dia akan urut 1 sampai 20 kalau kita mau menengahkan angka-angka ini atau ini bisa semuanya langsung di-block pada kolom A ini bisa langsung pakai center align center kalau kita mau melebarkan kalau kita mau melebarkan selnya atau kolomnya itu bisa langsung satu ini ditarik gini boleh atau misalkan kepingin sama berarti bisa dua-duanya di-block dengan kita tarik dengan ukuran width-nya bisa ditentukan berapa 12, berapa atau 13, berapa bisa seperti itu kalau misalkan kita klik dua kali maka dia lebarnya sama dengan lebar text yang ada di dalam sel tersebut di dalam kolom tersebut misalkan kolom B ini yang terpanjang misalkan tulisan angka 1 ini maka dia lebarnya selebar tulisan angka 1 baik sekarang disini saya mau mengasih contoh misalkan kita disini mau ngasih angka 100 200 ada kelipatan misalkan kita buat sampai 20 nah disininya misalkan kita buat 10 20 ada angka 1, 2 ditarik lagi maka kita bisa membuat nomor otomatis sesuai polanya tadi kalau kita tadi membuat 10 20 berarti kelipatan 10 kalau disini 100 200 kelipatannya berarti 100 maka dia akan otomatis dari atas ke bawah sekarang kita mau membuat penjumlahan misalkan ini kita jumlahkan kalau kita mau menjumlahkan angka yang seperti ini ya dari B alamatnya ini sel alamat selnya ada di sebelah sini misalkan disini ada angka 1 itu di B 2 karena ini kolomnya B barisnya kedua misalkan kita angka 100 kita tambahkan dengan 10 ada rungus untuk menjumlahkan bisa kalian tulis sama dengan kalau ini secara manual beda-beda beda-beda sel bisa di blok seperti ini di klik ditambahkan dengan ini juga bisa ini juga penjumlahan ada rumus atau function yang sudah disediakan dari Excel nya yaitu ada function tapi yang disini ada di atas itu namanya sum yaitu kita mau menjumlahkan berarti menengahkan auto sum atau nyebutnya sum disini yang dijumlahkan dari A2 sampai C2 kalau yang kita jumlahkan ini bukan dari nomornya maka kita ulangi karena dia posisinya sudah di blok dari A2 sampai C2 maka kita blok dari B sampai C B2 sampai C2 kita blok kita ulangi ngebloknya nah berarti yang kita jumlahkan angka 1 dan angka 2 bukan nomornya nomornya yang tidak ikut nah kalau sudah sudah benar yang kita jumlahkan dari B2 sampai C2 maka dikan enter maka kita klik dua kali kalau kita klik dua kali kayak gini maka dia langsung sudah menjumlahkan kok ini ada tanda hijau hijau nya apa kita lihat disini kita katanya ada yang apa penjumlah nya disini ada angka yang tidak apa dia nanti dianggap omit essential sel nah sekarang kalau kita ingin mengkalikan kalau kita kalikan kalau disini kita kalikan kita kalikan ditulis sama dengan ingat kalau membuat rumus kita buat sama dengan klik sel mana yang ingin dikalikan dikasih bintang dikalikan dengan 10 nah itu berarti kali B2 kali C2 dikalikan klik dikali klik nah itu kita membuat rumus 1 saja kita membuat rumus 1 tapi bisa untuk semuanya langsung seperti ini nah itu kalau kita kali kalau kita bagi kalau kita bagi sama sama dengan klik angka yang mau dibagi pakai garis miring klik sama pembaginya tinggal diantar oke tinggal klik dua kali nah sama ya sama semuanya karena ini memang kelipatannya seperti itu ini kalau kita rumus yang sederhana yaitu penjumlahan perkalian dan pembagian sekarang kita lanjutkan di fungsi sum sini ada average average itu untuk rata-rata sekarang kita mau mencari rata-rata dari semuanya ini kita cari rata-ratanya cukup di klik yang gambar sum ini kita pilih tapi yang average rata-ratanya berapa dilihat dari B2 sampai B21 oh benar dari B2 B2 sampai B21 benar kita tinggal tekan enter saja nah ini rata-ratanya misalkan kita mau nyari rata-ratanya sampai ke kanan tinggal ditarik saja ini semua maka ini sudah menjadi rata-rata dari seluruh data yang di atasnya ini langsung berubah kalau kita menarik fill handle tadi fill handle yang kita tarik ini kan dari sini tadi kita tarik fill handlenya itu meng-copy rumusnya maka berubah alamatnya sesuai dengan sel yang dimaksud tidak mengacu pada sel yang ini kalau ini kan dari B2 sampai B21 tapi kalau yang di sini dari C2 sampai C21 sampai sini paham kira-kira anak-anak ini untuk perkenalan dari average sekarang kita mencari max min nah max min kita cari nilai tertinggi dan nilai terendah ini tadi rata-rata rata di sini max di sini min sekarang kita cari nilai max dari seluruh data yang di atas kita klik max nah yang dicari adalah dari B2 sampai B22 sedangkan yang data yang aslinya kan dari 21 sedangkan rata ini tidak perlu kita ikutkan bisa langsung ditulis atau kita ulangi lagi ngebloknya bisa seperti ini kayak tadi diulangi diblok lagi semua sampai data ke 20 nah berarti dari B2 sampai B21 sampai sini kita enter nah ini yang tertinggi karena yang tertinggi di sini lalu untuk mengkopikan yang di kanan tinggal ditarik lagi seperti tadi nah di sini berarti data tertingginya sama 200 jadi 2000 yang ini 2200 karena yang paling bawah nah mudah kan ya sekarang kita lanjutkan untuk mencari yang minimalnya min nilai terendahnya nah ini bisa kita langsung edit di sini juga bisa misalkan yang kita cari adalah yang sampai B21 maka kita tinggal hapus diganti B21 jadi tanpa ngeblok lagi bisa jadi B2 sampai B21 kalau sudah ditekan enter tinggal ditarik nah maka inilah data terendah yang paling atas kan data terendahnya yang bawah kan data tertingginya mudah kan ya kita bisa bekerja dengan cepat kalau menggunakan Excel nah sekarang kalau misalkan kita ini sudah membuat tabel ini misalkan kita pengen tengahkan semua kita buat center semua gini bisa lalu ini kan kalau kita cetak sebenarnya itu tidak ada garisnya maka untuk memberi garisnya kita blok semuanya datanya maka bisa kita klik ini ada border ada all border gini berarti ini otomatis langsung dikasih garis dengan seperti ini garisnya bordernya atau kita juga bisa more border nah more border ini format cell bisa juga kita dengan cara lain yaitu kita klik kanan ada namanya format cell disini ada format cell format cell kita lihat di bagian bordernya pada tab border ini misalkan saya ingin kasih garis yang ini warnanya biru kita pilih garisnya kasih warnanya mau ditaruh di sebelah mana birunya saya taruh di outline yang paling luarnya ini luarnya dikasih warna biru berarti outline terus saya mau pilih garis itu sama tapi warnanya merah saya kasih inside yaitu yang di dalamnya maka kalau kita klik ok maka garis yang luarnya ini berwarna biru berwarna biru dan yang di dalamnya adalah warna merah begitu ya nah kalau kita ingin mencetak tabel ini tidak seperti di Microsoft kita harus menseleksi dulu mana yang harus dicetak kita block semua dulu habis itu ada page layout ada set print area maka kalau kita print preview nah kita print preview maka kelihatan seperti inilah nanti tabel kita kalau dicetak nanti kita tinggal pilih pakai kertas apa apakah nanti pakai portrait atau landscape terus ada pick setup juga pick setup nya ini kita mau naruk nya misalkan dia margin nya margin nya ini kita taruh center on page nya berarti dia akan ada di tengah tengah kita oke dulu biar kelihatan nah bisa di tengah tengah dari kertas kalau sudah kita tinggal klik print maka satu lembar tabel ini sudah akan tercetak begitu cara mencetak di Excel terus sekarang kita kalau mau membuat tulisan yang ada disini tulisan atau teks yang ada disini angka-angka yang disini mau kita ubah ini kan ada beberapa ribuan yang misalkan ini harus dipisahkan dengan tanda titik titik ribuannya kita bisa blok angkanya kita kembali ke home disini ada koma style nah ini ada koma style koma style ini untuk memisahkan tanda ribuannya kalau kita klik maka disini ada seribu empat ribu ini ada komanya tergantung regional setting di laptop atau di komputer kalian kalau di tempat saya ini ribuannya dibisahkan dengan tanda koma sedangkan titik desimalnya menggunakan titik misalkan kita tidak tidak mau ada dua di belakang koma maka disini ada tambahan ada decrease ada increase kalau kita decrease berarti dikurangi jumlah 0 di belakang koma kalau increase berarti menambah 0 di belakang koma coba kita decrease ya biar rapi nah seperti ini kita membuat pemisah angka ribuannya kalau ini misalkan kita mau kasih tanda rupiah jadi kalau kalian mau membuat angka misalkan kalian nulis angka 4 gini 4 juta gini jangan kalian menulisnya kalian kasih rp 4.00 jangan tapi memisahkannya pakai tanda ini koma style bisa dikurangi pakai decrease belakangnya terus rp nya pakai yang mana kita aplikasikan disini aja kita blok semuanya misalkan disini kita mau kasih rp rupiahnya maka diklik di number ini atau klik kanan format cell jadi intinya format cell ini tentang seluruh pengaturan tentang format cell baik number alignment font border fill dan protection sekarang kita belajar dulu untuk memberi tulisan rp nya ada dua macam rp disini ada yang currency dan ada yang accounting kita coba yang accounting dulu kita cari r nah ini kalau r nya ini rp nya rp indonesian ini di atas nah disini kita cari rp indonesia oke kita oke maka disini kalau kita tarik maka ini adalah accounting ya accounting kalau accounting itu rp nya ini jaraknya lebih jauh dari angkanya cari kalau kita besarkan cell nya kelihatan bedakan dengan ini kalau misalkan ini kita yang sebelah ini yang 10 ini kita kasih number nya sama tadi ya format cell atau number ini tadi jadi kita klik number ini untuk membuka format cell juga sama ya bisa tapi kita cari yang currency currency yang rp indonesia sekarang kalau kita oke perhatikan bedanya apa kalau yang accounting itu rp nya ada jaraknya dengan angkanya sedangkan kalau currency dia nempel dengan angkanya beda ya ini bedanya accounting dan currency oke sekarang kita lanjut ini tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan sum perkalian pembagian average max min border ada yang border ada tentang format cell accounting dan currency oke sampai sini dulu pengenalan excel kali ini kita lanjutkan ke video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh